Hai eh gelangnya copot makanya laki jangan kebanyakan aksesoris Oh ibu dari ibu selamat pagi ibu lagi di jalan katanya di jalan ibu ibu siapa ibu ya ibu ya nonton ya Kak buat ibu semoga puasanya lancar hari ini lagi temenin cucunya sekarang sehat selalu ya ibu buat iya mudah-mudahan sehat terus panjang umur berkah semuanya gue manggil nyokap nama oh iya oh iya lu keren mulai manggil nama gitu karena kan gue tuh dari kecil tinggal bertiga nenek gue nyokap gue gue jadi gue tuh sama nyokap tuh beda cuma 15 tahun 60 75 nikah gue 76 oh lahir banget ya 16 tahun ya dan pas banget nah ini jadi kondisikan tuh gue kayak adek-adek kakak sama nenek ini pas banget pagi hari ini kopi viral kita sudah kedatangan ibu dari Ramzi aku mau sapa semua penonton kopi viral aja orang tua orang tua ya udah deh Oma emak lo Malu 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 ya emang orang tua kan semua omongin gak boleh 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 kata omongan kan garaan Karena pagi-pagi emak gue tuh akas banget loh. Bener-bener kalo jam 3 ngeladenin aku, suami dan lain. Di rumah? Semuanya, pas kebener lagi di rumah. Dateng ke Jakarta gitu. Dan buat emak, jangan lupa istirahat ya mak. Kita ini, kita berempat termasuk Vicky juga ya. Orang tua terutama ibu masih ada ya? Masih ada. Masih sehat. Gue tuh selalu bilang ya, sampai sekarang nih gue di posisi ini ya. Bukan karena gue terkenal. Hebat. Bukan karena gue hebat. Bukan karena gue lucu. Bukan karena gue banyak kenal orang TV. Sehingga gue bisa seperti sekarang ini. Karena apa gue bisa seperti sekarang? Emak gue tiap hari doain, tiap malam sholat. Itu. Jadi istilahnya semua keinginan kita, semua cerita-cerita kita. Bukan kita yang ambil. Tapi diambilin memang kita dikasih. Bener. Gue selalu percaya gini loh Bi. Misalnya kita emang harus berusaha nih. Misalnya untuk masuk TV nih. Kita harus casting, harus usaha segala macem. Tapi kadang-kadang ada pintu-pintu yang gak bisa kebuka. Tapi saat orang tua kita berdoa. Minta sama Tuhan. Itu pintu akan kebuka rezekinya buat kita. Amin. Amin. Gue gak pernah ngebayangin ya. Mudah-mudahan sehat terus. Panjang umur. Gue gak pernah bisa ngebayangin kalo sampe. Mak gue gak ada. Gimana ya? Gue dari kecil kayak. Kayak adek kakak gitu dibikin sama rumah nenek gue gitu. Jadi. Gue gak bisa seperti itu. Tapi gue selalu gue gak bisa ngebayangin tuh kalo sampe. Mak gue gak ada. Waduh. Gimana nih? Itu ya? Tapi aku kan punya anak laki-laki juga ya bunda. Maaf permisi. Permisi. Kenapa itu? Gue belum nyapa siapa-siapa. Wih. Mohonlah. Gue masih ada orang tua lo. Boleh-boleh. Makasih lah. Abis si Ramji. Abis si Sayin. Si Indra. Anak gue mau nyebut nama gue nih. Bapak gue udah standby. Orang Medan semua udah telepon. Standby. Jangan. Itu bapak lu kan? Bapak gue. Kalo emak lu kan gak ngarepin. Eh emak gue kan. Kalo emak pagi udah jalan pagi. Mbak gue. Wuh. Bisa. Mulai-mulai. Gue kalo emak. Tiap hari ketemu. Tapi bapak gue nih jarang. Bapak gue kan. Udah pasang ring jantung. Terus bapak gue tuh parkinson. Bukan dong. Sakit jantung. Bukan ring basket. Terus kemarin dia tuh kena covid kan. Bapak sama ibu gue. Jadi puji Tuhan Alhamdulillah. Mereka bisa sehat. Sehat. Walaupun si papa sekarang. Apa. Akibat covid tuh masih kayak lemes gitu. Iya. Terus apa. Getar-getar gitu. Buat papa aku. Ramli Ricardo Siahan. I love you. Terima kasih selalu mendoakan aku ya. Dan selalu memantau di TV. Ayo perbaiki. Ayo lebih bagus lagi. Terima kasih papa. Doamu adalah terang buat aku. Tadi. Sebentar deh. Tadi Semen mau ngomong. Kenapa Lin? Apa sih tadi mau ngomong. Gak. Anak cowok. Oh iya. Kalo aku kan ngerasain punya anak cowok. Bunda juga pasti kan tau ya. Kalo anak cowok itu lebih deket ke ibunya. Ngerasa gak sih Abi sama Indra ya kan. Iya dong. Aku juga kayak ngerasa aku punya anak cewek, punya anak cowok. Dan anak cewek itu lebih deket ke bapaknya biasanya. Anak cowok lebih deket ke ibunya. Iya. Bikir romantis. Jadi deketan-dekatan gitu. Iya.